Halo disana Vince disini dan hari ini kita akan bermain Hydronir salah satu game tentang pertambangan yang bagus sekali karena kita bisa mendapatkan ini biji emas dan bahkan bukan hanya mendapatkan satu tapi banyak sekali dan bahkan kita bisa mendapatkan banyak sekali dari ikan yang mungkin bisa menghidupi keluarga lu selama setahun mungkin tapi sebelum itu kita kesini dulu di sini kita bisa kustomisasi karakter kita dan karakter gue sekarang kelihatan normal banget dan gua nggak suka itu maka akan kita sedikit kustomisasi karakter kita body type disini ada laki-laki sama perempuan tapi karena gua laki-laki ya udah gue pakai laki-laki aja mukanya ada tiga macem dan yang pertama kedua ketiga yang ketiga ini terlihat lebih depresi lagi maka gua pakai ini aja lah skin color atau warna kulit disini cukup banyak tapi gua pakai ini aja warna putih ya biar out of the box lah ada hair atau rambut cukup banyak pilihannya Hai tapi gua kalau pakai yang ada rambutnya pakai ini aja botak lontos pada facial hair ini kumis sama jenggotnya ya tapi gua pakai ini aja nih kejantanannya jadi lebih terlihat dengan kumis ini ada hair color ada banyak banget pilihannya tapi gua pakai ini aja warna merah biar kelihatan tampan dan berani ada shirt bajunya ada banyak juga pilihannya tapi karena mau menunjukkan kejantanan kita kita nggak usah pakai baju nah terlihat jadi lebih maco maksud gua lihat tuh six packnya kotak-kotak begitu ada trocer untuk celananya ada banyak juga pilihannya tapi tentu saja untuk menunjukkan kejantanan kita kita enggak pakai celana enjir lope-lope enggak tuh terlihat jantan sekali kan ini baru tampan dan berani Oke kita lanjut lagi new game dan disinilah kita di ember cradle di tanah pertama kita yang tentu saja akan menghasilkan banyak emas sebenarnya cukup gampang menghasilkan emas di sini pertama kita ambil kali ini Dul shuffle dig dirt into bucket and pour into pen berarti harusnya kita bisa gali di tanah ini Oh 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 satisfying sekali Oke kita taruh dulu disitu ada lagi di sini ada brush atau sikat kita taruh dulu disini ada pen atau kita sebut aja ember besar kita taruh dulu sini dan juga ada bucket atau kita sebut aja ember kecil kita taruh juga disini pertama yang harus kita lakukan adalah ngambil scope ini kita gali masukin kedalam ember kecil lakukan beberapa kali hingga akhirnya penuh setelah itu kita ambil ember kecil arahin dot putih itu ke ember besar lalu kita tuang bawa ember kecilnya ke sungai kita buang ambil ember kecilnya bawa lagi arahin dot putihnya ke ember gede terus tuang terus buang ember kecilnya ambil sikat disikat-sikat dan akhirnya kita dapat ini iron ore atau kita sebut aja biji besi taruh dulu ke ember besar di sini ada lagi angkat onyx atau ya bisa dibilang permata taruh dulu ada lagi yang menyala-nyala ini ini shard misterius kristal shard used to power mining machine kayaknya ini akan berguna nantinya kita taruh dulu ya seperti inilah pekerjaan pertama kita menggali tanah mengisi ember kecil hingga penuh tuang ember kecil ke ember gede buang ember kecil ambil lagi bawa ke ember gede tuang sikat-sikat dengan tujuan ember besar ini terisi penuh dan tanpa gua sadar gue udah dibuat lubang yang besar dan juga ember besar yang penuh bahkan ada gold ore atau bisa disebut biji emas can be melted in a crucible into a bar or salt to the jeweler maksudnya bisa dijual ini ya harusnya sih bisa ya coba kita bawa ke jeweler dimanakah jeweler Pak jeweler dimana Pak Pak dimana Pak lihat di atas lu Oh di atas sana itu dia jeweler jeweler enggak tahu cara bacanya Mas mau jual ini Mas loh disitukah loh kok malah nol lagi Oh harus kita taruh meja kayaknya nih Mas kita dapat c342 C ini kayaknya mata uang di sini ya Oke enggak papa ini dia duit kita duit pertama kita kita taruh dulu di ember besar dan kayaknya saat ini enggak bisa dijual deh enggak papa taruh aja dulu sekarang waktunya kita belanja kita belanja disini di tool and equipment taruh dulu deh duitnya disini harusnya sih enggak ada malingnya disini Mari kita lihat apa aja yang dijual disini sebenarnya banyak banget yang dijual kalau disini seperti contohnya ini my first fishing pole atau bisa disebut pancingan ikan case into any of hydroneer reverse legs or source berarti ini harusnya bisa buat mancing ya kita ambil satu maksud gue siapa nggak suka mancingkan loh Oh gue lupa bayar kayaknya kalau digambar ini sih harusnya ini itu barang-barang barang yang ada di sini ini itu ini terus H ini kayaknya adalah duitnya H ini masukin kedalam ini yang berarti ember ini kayaknya terus pencet tombol merah tombol merah ini ya oke manuk akal kita ambil satu lagi bawa ke papan ini taruh ada tulisannya c52 cukup murah kita ambil duit kita taruh ke embernya pencet tempat tombol merah nice harusnya sih bisa dibawa keluar ya Oh hehehe Terima kasih masih lihat terus duit gua audalah enggak papa jagain ya masih sekarang kita lanjut mancing ikan harusnya sih kita bisa mancing di sini ya lempar Oke tungguin sebentar itu dia ya enggak dapat lempar lagi tungguin itu deh nice kita dapat ikan kecil ini sangat kecil sardin Oh ikan sardin ini ya ya lumayanlah gimana kalau coba kita jual ikan ini ke jeweler ya masuk akal lah jual ikan di jeweler Mas mau jual ikan Mas ya nggak bisa ya atau mungkin bukan di sini ya Grocer harusnya sih di sini ya Oh ini dia C6 berarti satu ikan freestyle ini harganya 6 perak ya ya lumayanlah jual tapi itu kan baru satu ikan orang mancing kan bisa sampai satu jam lebih ya terus bagaimana jika wah seru juga seru banget udah satu jam mancing hingga enggak sadar gue udah mancing sebanyak ini maksud gue banyak ya sebanyak inilah ya bisa labat menghidupi selama setahun satu tahun makan ikan dan aku juga dapat ini sepatu boot tanky boot enggak tahu nih bisa dijual apa enggak sama ini crown it's like a shrimp but nobody knows the difference ya kita sebut aja udang lah terus gimana cara kita jual ini semua kayaknya ember besar bisa deh coba kita bawa saatnya gue taruh sini aja dulu Oke bisakah gue bisa disini Oh bisa nih bisa ternyata guys terus berapa banyak ya yang bisa gue taruh di ember ini Oke yang terakhir kalian tahu berapa banyak yang bisa masuk ke ember itu jawabannya adalah banyak banget ikan yang banyak banget tadi di sini itu bisa masuk kedua ember ini sebenarnya bisa satu ember tapi kalau gue angkat frame rate nya langsung drop bahkan grapeknya udah gue set ke low semua padahal tetep ngelag apalagi yang satu ini ini ember pertama tadi gua nggak tahu berapa banyak ikan yang ada di dalam sana tapi kalau gue ambil langsung satu fps ngelag parah banget jadinya Oke waktunya gue berjuang langsung untuk ngejual ikan-ikan ini sebelum gamenya crash anjir sampai ngelag banget akhirnya sampai grocer Mas mau jual ikannya Mas Hai mari kita lihat berapa harga tumpukan ikan ini 3118 lumayan sekali lah ini baru satu coba gue ambil lagi yang satunya Ayo ikan-ikan kalian harus dijual jual sekarang juga Mas jual ikan Mas jadi berapakah totalnya dan ternyata 5.051 ya nggak papalah terima kasih ikan-ikan sekarang kayaknya bisa gue balikin lagi ke normal grafiknya nah mendingan sekarang mungkin sekarang waktunya kita belanja lagi Oh duit tadi masih ada ternyata enggak tapi cuma 290 ya udah tindihin sekarang belanja apa ya kita ya gimana kalau beli kasur dulu Hai soalnya kayaknya malem nih bentar lagi ya udah beli satu deh loh kalian lihat ya tetap kita ngambil kasur dia cuman di copy jadi kita bisa ngambil sebanyak mungkin maksud gue banyak ya infinity kayaknya ini benar-benar tidak terbatas sepertinya pusat bisa sampai kayak begini Apakah ke item lain juga dan ternyata bener barang-barang yang gua ambil itu di copy jadi kita bisa ngambil barang banyak banget ya sebanyak inilah banyak banget hingga ngalangin yang jualan ya Seperti lah video kita hari ini semoga kalian terhibur karena gua terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya